Intro Namsun dan Hesik langsung masuk ke dalam gudang penyimpanan untuk mencari masker yang Hesik yakini adalah narkoba Selagi masuk ke dalam, Hesik masih dikagetkan dengan kekuatan Namsun yang dengan gesit bisa menutup kembali pintu gudang itu Lalu, karena di dalam gudang itu lampu dipadamkan maka mereka membutuhkan kacamata yang bisa melihat di dalam gelap Namun lagi-lagi, Namsun tidak memerlukannya Bahkan dengan mudahnya Namsun tahu di mana letak masker-masker itu disimpan Namsun langsung mengambil kotak-kotak masker itu yang berada di rak atas dan membawanya turun ke bawah Sementara, Hesik untuk berjalan saja, ia sebenarnya masih kesusahan Lalu tiba-tiba, sebuah kotak terjatuh dan hampir saja mengenai Hesik Untung, Namsun dengan cepat menghalau kardus tersebut dan di sana, tiba-tiba Namsun mendengar suara detak jantung Hesik yang berdetak begitu kencang karena wajah mungil imutnya Namsun tepat berada di depan Hesik Lalu, Namsun mengembalikan kotak dus yang terjatuh tadi kembali ke atas Saat Namsun turun ke bawah, Namsun tiba-tiba tergelincir dan jatuh tepat di atas tubuhnya Hesik Mereka sempat bertatapan sebentar sampai kemudian disadarkan oleh rekan mereka yang sedang menunggu di luar Jika sebentar lagi, listrik di dalam gudang akan dinyalakan Rupanya, kaki Hesik terkilir hingga ia kesulitan berjalan Namsun langsung menggendong tubuh Hesik sampai-sampai rekan mereka mengira Hesik seharusnya tidak membawa Namsun ke dalam yang mengakibatkan Namsun terluka Ia langsung dikejutkan bahwa pikirannya ternyata salah karena Namsun lah yang menggendong Hesik Sampai-sampai, Hesik tidak percaya jika ia digendong oleh seorang perempuan Setelah misi mereka selesai Namsun lalu minta diberhentikan di pinggir jalan saja Hesik khawatir, takutnya terjadi apa-apa dengan Namsun karena ini sudah larut malam Ia berniat untuk mengantar Namsun sampai ke rumah Padahal, menurut rekannya, harusnya Hesik lah yang khawatir dengan dirinya sendiri Bukan kepada wanita kuat seperti Namsun Namsun lalu melarang Hesik mengantarnya dan memilih untuk pergi sendiri saja Hesik lalu berterima kasih karena hari ini Namsun sudah membantunya Tentu saja Namsun menyukainya karena menurutnya hari ini benar-benar menyenangkan Namsun akan melakukan apapun selama ia bisa membantu dunia dan juga Hesik Saat Namsun pulang ke rumah, Namsun sadar ia tidak lagi menyukai opak-opak Korea yang dulu pernah ia tonton di televisi Apa mungkin ini karena ia sudah menemukan pria yang tepat untuknya? Sementara itu, Ibu Namsun, Gemjo, pergi ke pelabuhan karena ada seseorang yang memberitahukannya tentang adanya narkoba di sana Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pria yang membawa Gemjo langsung kepada wakil pendiri klub bernama Opulentia McGovern Klub itu adalah klub elit di mana orang-orang kaya bergabung untuk menumpas kejahatan Dengan uang mereka, maka mereka bisa menyewa CIA, FBI, bahkan badan intelijen dan juga mafia Klub tersebut mencari orang-orang yang menghamburkan uang mereka untuk menumpas kejahatan dan mereka memilih Gemjo sebagai salah satunya karena Gemjo pernah menyumbang uang yang cukup banyak pada klub tersebut Akhirnya, Gemjo menemukan sebuah perkumpulan yang jalan pemikirannya sama dengannya yaitu merubah dunia menjadi lebih baik dengan uang mereka Di kantor polisi, rekan Hesik memberitahukan kepada kepala timnya tentang kekuatan Namsun Menurut mereka, apa jangan-jangan Namsun adalah orang yang sama yang telah menyelamatkan anak-anak kecil pada kebakaran tempoh hari, di mana menurut kabar yang beredar Ibu Namsun yang kekayaannya triliinan dengan mudahnya menghalangi para media agar berita kebakaran tersebut tidak tersebar Bahkan mereka juga mendengar kabar jika ibunya Namsun memiliki kekuatan yang sama hingga Wonder Woman pun merasa tersaingi dan sekarang mereka juga tengah membantu ibunya Namsun mencari pelaku penipuan yang bernama Wajah yang sempat menipu ibunya Namsun dengan berpura-pura menjadi putrinya Tiba-tiba, seorang pria menelpon ke polisian untuk melaporkan jika ia melihat Wajah di dogo Namun, belum sempat pria itu memberitahukan detailnya ia sudah diancam oleh Wajah yang akan membunuhnya Wajah kemudian menelpon Doberman, preman buntal temannya jika seorang pria mengenalinya di dogo Rekannya itu sudah mengingatkan Wajah untuk tidak bekerja di tempat ramai seperti itu Wajah berkata Di sini, ia melihat Namsun Ia ingin sekali membunuh Namsun karena Namsun telah mengambil semua yang ia inginkan Jika saja Namsun tidak ada maka harta ibunya Namsun semuanya akan menjadi milik Wajah Namun, rekannya sama sekali tidak ingin menyentuh Namsun lagi karena Namsun bukan wanita biasa tapi, mereka heran mengapa Namsun masih bekerja padahal ibunya kaya raya Wajah mengira mungkin Namsun telah diusir karena ketahuan menipu sama seperti dirinya atau tidak, pasti ada sesuatu di dalam dogo ini Polisi lalu memberitahukan Hesik perihal telpon dari pria yang mengaku melihat penipu bernama Wajah bekerja di dogo juga Hesik heran kenapa semua kejahatan berpusat pada dogo Rekan polisi wanita bernama Ji Hyun itu lalu menyuruh Hesik untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut karena Hesik harus fokus mencari narkoba dan ia akan membantu Hesik mencari tahu tentang Wajah Ia ingin Hesik berhati-hati saja lalu menyemangatinya karena saat ini Hesik mengantar barang sendirian maka Namsun ditugaskan di dalam gudang Kepala tim mereka selalu berada di samping Namsun karena ia sangat takjub melihat kekuatan Namsun Ia bertanya apa yang Namsun makan di Mongolia hingga ia bisa sekuat itu dan Namsun hanya berkata jika ia makan 100 telur mentah setiap hari dan juga makan makanan serba mentah Pada hari itu Gemjo menerima tamu kenalannya yang juga orang kaya tapi ia membutuhkan uang tunai dengan memberikan jaminan berlian miliknya alasan orang itu menginginkan uang tunai karena sebagai orang yang kaya nah, sebagai orang kaya sayangnya ia tidak memiliki uang tunai ia hanya memiliki saham jadi uang tersebut ingin ia simpan di rekening di luar negeri dan kemudian dari kenalan Gemjo ia pun mengenal seseorang bernama CEO Brad Song yang sering mengurus dana gelap orang-orang kaya Gemjo mencoba mengenal lebih jauh siapa CEO Brad Song dengan berpura-pura ingin konsultasi masalah aset dengannya CEO Brad Song adalah orang yang sedikit aneh namun dari sana Gemjo akhirnya sadar jika ia harus mencurigai Ryu Seo karena kekayaan Ryu Seo tidak diketahui dari mana sumbernya dan ia curiga pasti dari narkoba saat Namsun dan Hesik ingin mengantarkan barang Hesik memberitahukan jika wajah ada di dalam dogo Namsun sudah tidak sabar ingin bertemu dengan wanita yang menirunya dan juga ingin menyingkirkannya itu Hesik menyuruh Namsun untuk berhati-hati karena wajah adalah orang yang jahat mereka harus menangkapnya dan menjebloskannya ke dalam penjara Namsun teringat jika ibunya masih mengharapkan wajah untuk berubah sebenarnya wajah tidak diusir dari rumah mereka melainkan wajah kabur sendiri dengan mencuri jam tangan mahal milik Gemjo rupanya Gemjo lah yang memancing wajah karena ia ingin wajah belajar untuk tidak mencuri lagi dan menurutnya tindakan wajah masih wajar karena bagaimanapun orang akan melakukan hal yang sama jika tidak memiliki uang Bonggo bingung dengan jalan pikir mantan istrinya itu wajah adalah wanita penipu yang hampir saja membunuh putri kandung mereka bagaimana bisa Gemjo tidak ingin wajah ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Gemjo hanya berkata saat wajah memanggilnya ibu Gemjo melihat ada ketulusan di matanya Lalu, Hesik mendapatkan kabar jika masker-masker yang ia ambil di dalam gudang tidak mengandung narkoba apapun Gara-gara itu, Hesik pun disuruh berhenti melakukan penyamaran dan kembali ke kantor polisi Sayangnya, Hesik harus menyelesaikan tugasnya dulu mengantar barang ke sebuah restoran Di restoran itu, mereka bertemu dengan seseorang yang sangat kasar Ia menyuruh mereka untuk mengantar bahan-bahan ke dalam dapur Padahal, sesuai SOP perusahaan mereka tidak perlu mengantar sampai ke dalam Namun menurutnya, pelanggan adalah raja dan ia meremehkan Namsun karena seorang wanita Merasa diremehkan, Namsun kemudian menyelesaikan pekerjaannya dan kemudian masuk ke dalam restoran tersebut sebagai pelanggan Maka, orang itu harus melayani Namsun karena katanya pelanggan adalah raja Pekerja restoran itu awalnya tidak mau melayani Namsun dan Namsun merasa pelayan itu melakukan diskriminasi karena hanya mau melayani orang-orang yang memiliki uang yang banyak Tetap saja, pria paruh bayak itu ingin mengusir Namsun dari sana Kesal, Namsun langsung membelah meja tempat di mana ia duduk dan langsung meminta makanannya disajikan Di kantor polisi, Ji Hyun memberikan informasi tentang wajah kepada Hesik Wajah adalah anak yatim Tiatu yang telah dilatih oleh para preman dan dia adalah wanita satu-satunya di dalam geng tersebut Berarti, wajah terkenal berbakat sejak ia kecil Anggota resmi geng tersebut ditandai dengan tanda di kaki untuk mengetahui anggota mereka jika tewas saat berkelahi Hal tersebut sudah menjadi tradisi di dalam geng mereka Lalu tiba-tiba, tim Hesik mendapatkan kabar jika ada yang tewas dan diduga karena bunuh diri Ternyata tidak hanya satu orang Melainkan ada beberapa orang dan sebelum mereka semua tewas mereka selalu tampak kehausan dan minum air yang begitu banyak Sementara di kantor, ketua tim Hesik juga semakin lama semakin banyak minum air Apakah ini akibat dari narkoba dari masker yang pernah tidak sengaja ia rasakan? Sementara itu, karena Hesik masih sibuk mengurus pekerjaannya maka Nam Sun berencana untuk kembali ke dalam gudang dan mencari masker yang berisikan narkoba itu seorang diri Di dalam gudang itu, Nam Sun bertemu dengan Ryu Sio Entah apa yang dilakukan Ryu Sio tapi ada yang aneh dari pria tersebut Hingga saat Nam Sun menanyakan keadaan Ryu Sio pria itu langsung mendorong Nam Sun dan Nam Sun terlempar sangat jauh Nam Sun kemudian pulang ke rumah dan bertemu dengan ibunya yang dari tadi menunggunya Nam Sun lalu menceritakan apa yang tengah terjadi dan juga ia bekerja sama dengan Hesik mencari narkoba di dalam dogo Gemjo bangga, putrinya memiliki tekat yang kuat seperti dirinya Apalagi Nam Sun menceritakan jika ia melihat Ryu Sio orang yang juga dicerigai oleh ibunya Maka dari itu, ibu dan anak ini bertekad untuk menyelamatkan dunia bersama-sama Di kantor polisi, Hesik dan rekan-rekannya bingung bagaimana bisa korban-korban yang tewas itu mendapatkan narkoba jenis baru yang sangat kuat hingga langsung menewaskan mereka semua Setelah Hesik pikir-pikir lagi mereka semua kehausan dan juga minum air yang cukup banyak Maka dari itu, Hesik langsung melarang ketua timnya yang belakangan ini terus-terusan minum air Hesik yakin, Hesik yakin narkoba itu bereaksi kepada air Saat itu, tiba-tiba Hesik kedatangan tamu yaitu ibunya Nam Sun yang memberitahukan Hesik perihal adanya narkoba di dalam dogo Selagi Hesik mencari narkoba itu Gem Jo akan mencari tahu tentang Ryu Sio pemilik perusahaan dogo Sementara Ryu Sio, ia mencari tahu siapa wanita yang bertemu dengannya di dalam gudang Dan menurut sekretarisnya wanita itu adalah Nam Sun wanita kuat yang sudah Ryu Sio cari-cari belakangan ini Lalu di bogo, Nam Sun diam-diam mencari bukti di dalam gudang dogo Selagi diam-diam mencari bukti narkoba tiba-tiba ia malah bertemu dengan wajah